Pemirsa, Tim Second Fleet Quick Response TNI Angkatan Laut Banyuwangi Jawa Timur gagalkan upaya penyeludupan Baby Lobster dari Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi ke luar kota pada Senin siang. Dalam upaya penangkapan ini sebanyak 9.244 Baby Lobster dan dua pelaku kurir penyeludupan berhasil diamankan petugas. Pemirsa, upaya penyeludupan ribuan Baby Lobster dari Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi berhasil digagalkan oleh Tim Second Fleet Quick Response atau SFKR Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi pada Senin siang. Dari hasil penangkapan ini, 9.244 Baby Lobster yang dikemas rapi di dalam puluhan kantong plastik berhasil diamankan oleh petugas. Baby Lobster senilai ratusan juta tersebut sedianya akan diseludupkan para pelaku ke luar kota. Aksi penyeludupan Baby Lobster ini berhasil digagalkan berkat pengintaian petugas di pemukiman warga di kawasan pesisir Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi. Curiga akan adanya pengiriman Baby Lobster keluar kota secara ilegal, petugas yang merupakan preman langsung membuntuti dua orang pelaku yang baru saja mengambil anakan lobster ini. Benar saja saat berada di tengah perjalanan sebelum keluar wilayah Banyuwangi, sebuah mobil pembawa ribuan Baby Lobster yang dibawa dua orang ini langsung dihentikan petugas. Petugas langsung melakukan upaya pengledahan dan menemukan ribuan Baby Lobster di dalam mobil. Dua orang di dalam mobil tersebut berinisial HS dan MS, merupakan kurir sindikat penyelundupan benih lobster dari Banyuwangi. Dari pengakuan kedua pelaku, ribuan benih lobster itu merupakan pesanan seseorang di luar kota Banyuwangi. Namun, para pelaku mengaku tidak mengetahui akan diseludupkan ketujuan mana benih-benih lobster tersebut, karena masih menunggu konfirmasi dari pemesan. Modus penyelundupan terputus ini sering digunakan para pelaku penyelundup Baby Lobster untuk mengelabuhi petugas. Modus ini juga dilakukan para pelaku dengan tujuan agar mata rantai penyelundupan barang ilegal hanya bisa terdeteksi petugas di kalangan kurir saja. Penangkapan tersangka pelaku berawal saat anggota tim SFPR memantau adanya kegiatan yang mencurigakan di salah satu rumah warga di wilayah selatan Banyuwangi, sampai akhirnya mendapatkan keyakinan bahwa ada benih lobster yang akan diseludupkan ke luar wilayah Banyuwangi. Akhirnya tim SFPR mengambil langkah pencegahan dengan melakukan penyelundupan terhadap tersangka pelaku sebelum keluar wilayah Banyuwangi. Hasil penyelundupan tim SFPR mengambil langkah dengan melakukan penangkapan tersangka sebelum keluar Banyuwangi. Dua orang tersangka inisial HS dan MS yang membawa barang benih-benih lobster jenis pasir sebanyak 9.244 ekor menggunakan mobil sedang warna hitam berhasil diamankan. HS dan MS merupakan kurir yang bertugas mengantarkan barang kepada seseorang yang hanya kurir tersebut mengetahui nomor teleponnya saja. Pembelian inisial IR alias RU. Upaya memancing penerima barang sudah dilakukan dengan menghubunginya melalui handphone namun telepon tidak terhubung dan penerima barang tidak muncul. Sehingga tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Mako Langal Banyuwangi untuk tindak lanjut. Bekerja sama dengan pihak kepolisian Polresta Banyuwangi, petugas masih terus berupaya melakukan upaya pengembangan kasus. Sementara ribuan lobster yang berhasil diamankan petugas langsung dilepas liarkan kembali di kawasan konservasi laut Pantai Bangsering di kawasan perairan Selat, Bali. Transaksi ilegal ini diketahui telah melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.